Konglomerat Yusuf Hamka memastikan akan tetap menagih utang negara sebesar 800 miliar rupiah sekalipun presidennya berganti. Hal itu dipastikan Yusuf Hamka saat menyambangi kantor Mahfud MD di Kemenko, Polhukam, Jakarta pada selasa 13 Juni seperti dikutip dari Facebook Tribunews.com. Yusuf Hamka mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan meski langit runtuh. Utang senilai 800 miliar itu kata Yusuf Hamka sudah berlangsung selama 25 tahun, sehingga harapannya pemerintah bisa segera membayar utang negara secepat mungkin. Meski begitu kata Yusuf Hamka, ia tetap akan memperjuangkan haknya meski presiden berganti sekalipun. Yusuf Hamka menjelaskan bahwa utang 800 miliar rupiah terhadap perusahaannya merupakan utang negara bukan utang seorang presiden. Sehingga kata Yusuf Hamka yang bertanggung jawab akan utang tersebut ialah negara bukan seorang presiden. Sebelumnya diketahui, Yusuf Hamka mengaku mengutangi pemerintah untuk pembangunan jalan tol senilai 800 miliar rupiah. Utang tersebut terjadi di tahun 1998 dan belum dibayar hingga saat ini. Yusuf Hamka pun menagi utang tersebut. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan, bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula, bos. Ya kan? Sudahlah, jangan tebat kursi. Utang ya utang. Mau dibayar, Alhamdulillah. Nggak dibayar, wasyukudillah. Ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Tapi di jalan tol nggak sih, Pak? Nggak, nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Untuk kepastian hukumnya, Pak, diharapkan sampai kapan, Pak? Oh, pasti dong. Ya, biar pun langi peruntuh, hukum harus ditegakkan. Harapannya berapa lama, Pak, untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara, Pak? Ini udah 25 tahun. Harapannya sooner the better. Ya kan? Kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat? Kita kan nggak berani melawan negara, mana berani? Jadi upaya hukum lanjutannya, Pak? Kalau jalan... Udah nggak ada, upaya hukum lanjutannya kan sudah selesai. Ya kan? Dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah, ngadu Tuhan ganti. Kalau presiden ganti masih mau... Oh iya dong, ini teman-teman harus ingat. Ini utang negara, bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu. Dirutnya saya. Saya udah ganti, Angin Ribut yang utang. Dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain. Ini utang negara, bukan utang presiden pribadi.